selamat menikmati selamat berjumpa dalam kegiatan masal pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dilaksanakan secara daring walaupun kita hanya bisa berjumpa secara daring tapi kita harus tetap semangat oke penyakit anak pepatah mengatakan tak enam maka tak sayang oleh sebab itu perkenalkan nama ibu ibu Elia dan Taha biasa dipanggil dengan panggilan ibu Elia saja ibu belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan pada kegiatan MPLS ini ibu akan menyampaikan materi tentang OSIS dan ekstra kulit kulit atau EXPUR penasaran? baiklah sebelum kita mulai marilah kita mengucapkan bahasnya bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita langsung saja kembali pertama tentang OSIS inilah OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah disini sudah terlihat ada nambang OSIS atau log OSIS kemudian OSIS ini merupakan organi satu-satunya yang berada di sekolah khususnya pada tingkat SMP dan SIP di dalam kepengurusan OSIS ada yang disebut dengan Pembina OSIS Pembina OSIS adalah guru-guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah yang biasanya terdiri dari juga orang tua kemudian dalam kepengurusan OSIS juga ada yang disebut dengan Pembina OSIS pengurus OSIS adalah siswa-siswi yang terkilih yang merupakan perwakilan dari setiap kelas mereka diseleksi dan akhirnya mereka ditutuskan menjadi pengurus OSIS kemudian ada yang disebut dengan anggota OSIS siapakah anggota OSIS? anggota OSIS adalah seluruh siswa yang selama bersekolah di sekolah tersebut jadi selama kalian menjadi siswa-siswi SMP negeri satu perwakilan maka kalian otomatis sebagai anggota OSIS selanjutnya ini ada struktur organisasi OSIS yang dimulai dari kepala sekolah kemudian kemudian dilanjutkan dengan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan di bawah wakil kepala sekolah urusan kesiswaan ada pembina OSIS yang biasanya terdiri dari dua orang kemudian dilanjutkan dengan ketua OSIS yang terpilih tentu saja ketua OSIS dibantu oleh dua orang wakil ketua selanjutnya ada sekretaris dan bendahara mereka juga dibantu oleh para wakil kemudian paling bawah itu ada 10 seks di mana ke 10 seks ini terdiri dari yang pertama seksi pembinaan keimanan dan ketakuan terhadap Tuhan yang besar yang kedua seksi pembinaan budi pekerti lupur atau ahlak yang ketiga seksi pembinaan kepribadian umur wawasan kebangsaan dan belan yang keempat seksi pembinaan prestasi akademik seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat yang kelima seksi pembinaan demokrasi hak asasi manusia pendidikan politik lingkungan hidup kepekaan dan toleransi sosial yang keenam seksi pembinaan kreativitas keterampilan dan kewilausahaan ketujuh seksi pembinaan kualitas jasmani kesehatan dan giji berbasis sumber giji yang terlisir fitifikasi yang kedelapan seksi pembinaan sastra dan budaya sembilan seksi pembinaan teknologi informasi dan komunikasi dan terakhir yang tersepuluh seksi pembinaan komunikasi dalam bahasa inggris itulah tadi materi singkat tentang osis selanjutnya kita ke materi yang kedua yaitu tentang ekstra kurikuler atau ekskul ekstra kurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dan kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian bakat minat dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum ada dua jenis ekstra kurikuler yang pertama ekstra kurikuler wajib artinya semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler ini ekstra kurikuler disebut ekskul peranguka yang kedua ekstra kurikuler pilihan ekskul ini merupakan pilihan yang bebas kalian pilih sesuai bakat dan minat misalnya ada ekskul PKS ada PNR ada paskibra atau ada ekskul yang dikembangkan atau berkaitan dengan konten suatu mata pelajaran misalnya ada ekskul olahraga di dalamnya terdiri dari beberapa jenis ekstra kurikuler ada ekstra kurikuler matematika dan mata pelajaran yang lainnya selanjutnya ini ada beberapa jenis ekstra kurikuler yang ada di SMP negeri 1 kedua kata mungkin ini tidak lengkap tetapi sudah cukup banyak yang tercantum disini bisa kalian lihat misalnya ada rempah yang tadi sebagai ekstra kurikuler wajib kemudian ada juga yang lain PMF paskibra basket karate selitari paduan suara kemudian ada juga yang berkaitan dengan mata pelajaran dan lain-lain nah seluruh ekstra kurikuler di SMP 1 kedua kata ini boleh kalian pilih salah satinya sehingga nanti kalian bisa memilih dua saja yaitu ekspor wajib dan ada lagi ekspor yang tadi sudah dijelaskan ya anak-anak mudah-mudahan walaupun materi yang ibu sampaikan kali ini cukup singkat mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti akan lebih jelasnya lagi ketika kita sudah bersama-sama bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah ibu jelaskan baiklah anak-anak sekalian sebelum ibu tutup ibu ingin berpesan kepada kalian tetap semangat belajar di rumah jaga ingin kalian jangan lupa beribadah selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dan juga sopan sambut dan jangan lupa selalu membantu orang tua ini ada yang dia Spencer yang akan ibu sampaikan kepada kalian itu dia Spensa hebat Purwakarta istimewa Indonesia bersatu ibu ulang ya supaya kalian bisa lagi ambil rumah Spensa hebat Purwakarta istimewa Indonesia bersatu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi pabarakatuh selamat menikmati